Pemirsa PON ke-21 akan dibuka Presiden Joko Widodo di Banda Aceh hari ini. Sementara Kirap Api PON di Aceh dan Sumatera Utara telah berkeliling melintasi beberapa kabupaten. Kirap Api PON disambut ribuan pelajar di jalan lintas Sumatera Air Putih, Batubara. Api PON tiba di kabupaten ke-14 yang dilintasi Batubara. Kobor Api PON di Batubara kemudian diarak menuju lapangan Indra Sakti disambut penjabat bupati. Api PON dinyalakan di perangkat di Batubara kemudian melanjutkan perjalanan ke tebing tinggi. Tiba di tebing tinggi, Api PON disambut masyarakat dengan antusias. Bahkan warga berebut untuk memegang berfoto dengan Api PON. Keluarga sangat senang kirap Api PON melintas di kota tebing tinggi. Luar biasa sekali antusias masyarakat mengingat kirap PON ini mungkin sangat sulit terjadi lagi di Sumatera Utara. Mengingat ini Sumatera Utara penyatuan rumah dan melewati tebing tinggi. Antusias masyarakat yang menyambut kirap Api PON sangat luar biasa senang sekali. Kirap Api PON akan berakhir di kota Medan. Sempat keliling Aceh hingga Sumatera Utara, kirap Api PON ke-21 kembali tiba di Banda Aceh. Di Banda Aceh, kirap Api PON juga diarah keliling kota. Api PON diambil dari Gunung Berapi Jaboy, kota Sabang pada 27 Agustus 2024, langsung di bawah keliling ke-23 kabupaten kota di Aceh. PUSE diterima oleh penjabat wali kota Banda Aceh. Api ditempatkan di Tendopo Gubernur Aceh. Selanjutnya akan dibawa kembali pada pembukaan PON Aceh Sumatera Utara ke-21 di Stadion Harapan Bansa, Banda Aceh. Mudah-mudahan dengan semangat yang membara, jiwa dan semangat para atlet bisa terbakar untuk bisa berprestasi lebih baik dalam PON ke-21 Aceh Sumut, wilayah Aceh di tahun 2024 ini. Pembukaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara ini akan dikilat di Stadion Harapan Bansa, Banda Aceh dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dari Sumatera Utara dan Aceh, Tim Liputan melaporkan.